Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik para peserta kursus pengelola Dewan Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Alhamdulillah, setelah 10 hari kita berproses bersama dalam ajang kursus pengelola secara virtual ini, hari ini acara ini akan kita akhiri secara bersama-sama. Tentu adik-adik sangat memahami, kalau acara ini kita akhiri bukan berarti bahwa proses pengelolaan Dewan Kerja itu akan berhenti di sini. Jelas bukan. Justru sebaliknya, kemampuan kapasitas adik-adik, keterampilan adik-adik dalam mengelola Dewan Kerja di tempatnya masing-masing, dengan ditutupnya KPDK ini nanti, kami berharap dengan sendirinya meningkat dengan bagus. 10 hari tentu bukan waktu yang terlalu lama, walaupun juga bukan waktu yang sangat sedikit, karena ada proses di tanah. Adik-adik meninggalkan banyak hal untuk bisa ikut dalam kegiatan KPDK ini. Tugas-tugas adik-adik di kampus, mungkin di sekolah, di rumah, di masyarakat, mungkin sebagian terganggu, karena adik harus mengikuti kegiatan virtual KPDK kita. Tetapi itulah bagian dari konsekuensi seorang pengelola. Adik-adik berada pada posisi sebagai seorang pengelola, bukan pelaksana. Tolong dicatat ini. Posisi Anda adalah pengelola, bukan pelaksana. Artinya, Anda semua punya kewajiban sebagai seorang pengelola untuk tidak sekedar melaksanakan apa yang sudah direncanakan oleh orang lain, oleh tim Anda. Tetapi lebih dari itu, Anda adalah bagian dari perencana itu yang merencanakan kegiatan Anda. Anda bagian dari orang yang mengorganisasikan potensi-potensi organisasi Anda. Anda kemudian yang menjadi pelaksananya, dan dalam saat berikutnya, Anda akan melakukan proses evaluasi terhadap apa yang sudah Anda laksanakan demi perbaikan masa-masa berikutnya. Rangkaian ini tentu saya berharap adik-adik senantiasa memahaminya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang perencana yang baik? Adik-adik sudah tahu kemarin, tentu dibahas di dalam materi kita, bahwa kalau perencanaan itu salah, mirip-mirip kita merencanakan sebuah kesalahan. Dan itu tentu tidak kita kehendaki bersama. Belajarlah untuk menjadi perencana, walaupun untuk itu Anda harus berhadapan dengan berbagai macam revisi. Betapa banyak para aktivis-aktivis organisasi pemula, dia harus berhadapan dengan berbagai macam revisi saat dia mengajukan perencanaan kepada pembuat keputusan. Dan itu proses belajar yang hemat saya, sangat bermanfaat untuk masa depan. Adik-adik sedang berada pada posisi itu, saya amati secara umum ada pada posisi itu. Belajar bagaimana membuat perencanaan yang baik, belajar bagaimana agar mencoba bisa mengadopsi berbagai macam masukan dengan baik. Sehingga apa yang kemarin menjadi bahasan kita, saya kira tidak menyimpang jauh. Apa yang menjadi catatan adik-adik, insya Allah tidak terlalu menyimpang jauh. Sebagai seorang pengelola, saya ingin menggarisbawahi saja, dari berbagai hal yang kemarin Anda pelajari itu, Anda harus memiliki tiga keahlian. Dan ini sering dan menikmati kita jadikan sebagai bagian dari catatan pengelolaan kita. Kita mesti dan harus belajar bagaimana tentang kemampuan kita membuat konsep, technical skill, kemampuan kita secara teknik, dan kemudian social skill, kemampuan kita bagaimana mencoba mengkomunikasikan apa yang menjadi tugas-tugas kita di organisasi itu kepada kiri-kanan kita. Adik-adik, tiga hal ini gampang diucapkan, tapi betapa tidak mudahnya untuk dilakukan. Apalagi harus kontinu. Belajarlah untuk senantiasa berpikir itu, sistemik. Kita berpikir secara sistem, tidak linier saja, tapi kita berpikir secara sistemik. Bahwa yang kita hadapi ini adalah sistem. Sistem itu rangkaian dari unsur-unsur yang saling sambung menyambung. Dan kita berhadapan dengan itu. Dewan kerja itu adalah sistem. Ambalan, racana, itu juga sistem. Di mana kita ada dalam sebuah rangkaian yang terdiri dari berbagai unsur. Tugas kita adalah bagaimana mencoba itu. Mencoba, menata itu agar tugas kita bisa berjalan dengan baik. Belajar tentang bagaimana membuat konsep. Anda tahu tidak sederhana. Membuat rencana program, membuat program kerja, itu tentu tidak mudah. Kalau sekadar copy paste, ya memang gampang sih. Tapi kalau kita mencoba membuat sesuai dengan kemampuan yang ada, dengan potensi yang ada di tempat kita, kemudian disesuaikan dengan tujuan atau visi-misi dari organisasi kita, disesuaikan dengan kondisi kiri-kanan di mana organisasi kita berada, tentu itu bukan pekerjaan yang sederhana. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Adik-adik harus membuat sebuah konsep, sebuah perencanaan, bagaimana agar organisasi Anda bisa masuk ke semua lini dengan baik. Kemampuan teknik. Jangan sampai terjadi pengelola dewan kerja tekniknya salah. Saya ingin mengingatkan bahwa yang paling gampang, yang paling sederhana, tetapi itu yang paling baku, hal-hal yang berkaitan dengan teknik itu, pegang sumbernya. Cari sumbernya, jangan hanya sekedar katanya, tapi cari sumbernya. digerakkan pramuka. Sumber tertingginya itu ya silahkan dilihat. Kita punya yang namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, kita punya yang namanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sebenarnya itu saja tiga hal ini Anda pelajari dengan seksama, maka hal-hal yang bersifat teknis sudah mulai tersinggung dan banyak tersinggung di situ. Anda tidak akan bertanya penegak itu usia berapa, dan Anda tidak akan bingung pandega itu umurnya berapa, kalau Anda dari awal sudah mulai mencoba memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan ADART Gerakan Pramukaan. Anda tidak akan nolah-nolah kesana kemari tentang prinsip dasar dan metode kepramukaan. Anda langsung tanggap, kalau dari awal kita sudah belajar bagaimana memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Saran saya, sebelum kita belajar di buku-buku yang lain di dalam Gerakan Pramuka, pelajari tiga hal itu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, kemudian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang baru tahun 2019. Karena dengan itu sudah lumayan kemampuan kita tentang teknik-teknik kepramukaan setidaknya yang mendasar sudah masuk. Bahwa kemudian Anda harus mengembangkan dengan teknik kepramukaan yang lainnya, ya, itu harus. Jangan terjadi nanti pengelola dewan kerja, upacara pembukaan latihan tidak bisa benar. Upacara kenaikan tingkat tidak bisa mendesain. Tentu itu tidak kita kehendaki. Tetap berkoordinasi dengan kakak-kakak pembina, tapi hal-hal teknik seperti itu, kita, para pengelola dewan kerja, idealnya lebih tahu. Tahu lebih banyak dibandingkan dengan anggota yang lain. Belajar, banyak bertanya. Kalau Anda membaca di internet, misalnya, ada menukil dari sumber di sana, saran saya, jangan lupa diskusikan dengan kakak-kakak pembina mu. Kak, apakah ini benar? Kak, apakah ini begini? Karena ini penting. Kadang-kadang ada sumber yang kita mungkin belum tahu validitasnya. Anda harus mencoba mendiskusikan dengan kakak-kakak pembina mu. Conceptual skill, kemudian technical skill. Bagaimana membuat konsep dengan baik, kemudian bagaimana secara teknik Anda harus menguasai. Karena pengelola itu harus tahu itu. Dia harus tahu lebih banyak dibandingkan dengan anggota biasa. Tidak mudah? Iya, tidak mudah. Karena memang itu tantangannya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah, setelah Anda secara teknik menguasai, atau setidaknya banyak tahu tadi, secara konsep Anda juga sudah memilikinya, bagaimana mencoba kemudian, mensosialisasikan konsep dan teknik-teknik Anda itu, kepada kondisi sekeliling Anda. Kalau Anda diambalan, bagaimana itu bisa terkomunikasikan dengan baik kepada rekan-rekan Anda. Teman-teman diracana, bagaimana ini bisa kemudian dilirik juga oleh teman-teman mahasiswa yang lainnya. Tidak cukup dengan itu tentu, bagaimana konsep Anda itu juga bisa kemudian diterima oleh Bapak dan Ibu Guru, diterima oleh para dosen, diterima oleh warga masyarakat sekeliling kita. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu, teknik Anda bagus, konsep Anda bagus, tapi kalau tidak bisa diterima, karena cara sosialisasi Anda yang mungkin kurang tepat, tentu itu juga tidak akan berhasil dengan bagus. Tiga-tiga ini, yang khawatir saya, mari kita jadikan terus sebagai bahasa lahat pegangan kita. Technical skill, conceptual skill, dan social skill. Pengelola Dewan Kerja, saya melihat dari beberapa catatan yang kita simpulkan kemarin, adik-adik idealnya memahami ini dengan lebih dalam lagi. Masih banyak pertanyaan yang sebenarnya, kalau yang saya sebutkan awal tadi, sudah dari awal dibaca, Undang-Undang No. 12 tahun 2010, kemudian ADRD Garekan Turamuka, dipahami dari awal, tidak muncul pertanyaan itu. Tapi tidak masalah, karena ini juga bagian dari tujuan kita mengadakan KPDK ini. Kita ingin tahu lebih banyak, seberapa sih sebenarnya potensi penegak pandega di Jawa Timur. Dan dari KPDK ini, kita kemudian banyak tahu, bahwa potensinya ternyata begini. Ada yang perlu kita berikan penekanan, ada yang perlu kita terus berikan pengembangan. Saya berharap 10 hari ini bisa menjadi bagian yang sangat penting bagi sejarah hidup adik-adik di Gerakan Turamuka. Apalagi ini situasinya adalah beda. KPDK yang tahun ini adalah KPDK virtual, yang cara penangkapan materinya, cara berdiskusinya juga berbeda. Saya bisa memahami ketika suatu saat adik-adik harus seperti nonton TV, nonton TV, nonton berita dunia, atau nonton acara berita yang lainnya, selama 2-3 jam itu juga tidak sederhana. Tetapi itulah bagian dari proses. Bagian dari proses, karena kita sedang berada pada situasi yang seperti ini. Kita tentu berharap, sebagai seorang pramuka, sebagai seorang penegak, seorang pandega, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita akan tetap bisa mencoba, mempertahankan eksistensi Gerakan Turamuka kita di tempat kita masing-masing. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan lebih mampu, lebih kuat untuk terus berusaha berkarya. Karena tugas kita itu sebenarnya adalah bagaimana kita berkarya. Memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kita tahu, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dewan Kerja, sesuai dengan namanya Dewan Kerja, yaitu tugasnya memang pekerja, bagaimana kita bekerja. Apalagi Anda pengelola Dewan Kerja, itu sudah pol-polan lah itu. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang pengelola Dewan Kerja yang bisa berbuat, yang bermanfaat bagi sesama. Ini harapan saya, semoga dengan ini semua, adik-adik bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Oh iya, ada satu yang belum sempat saya singgung tadi. Dari beberapa catatan yang kami himpun, sepertinya tingkat keberanian adik-adik untuk menyampaikan pendapat harus perlu terus ditingkatkan. Walaupun itu tidak sepenuhnya salah. Boleh jadi karena media kita ini jauh, untuk bisa dengan cepat menyampaikan ide, mungkin kita terkendala dengan teknik-teknik yang ada. Tapi dari catatan kami, kayaknya adik-adik kalau urusan berpendapat, sepertinya agak ada kesan saling menunggu dengan teman-teman yang lainnya. Walaupun sekali lagi itu tidak sepenuhnya salah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa salah satu cara bagi kita untuk bagaimana bisa mencoba ide kita itu tersampaikan dengan bagus adalah saat kita punya peluang untuk menyampaikan sesuatu, sampaikan saja. Sampaikan saja ide itu, sampaikan saja gagasan itu, pertanyaan itu lemparkan saja. Bahwa nanti kemudian pertanyaan Anda itu dianggap tidak bermutu, ya itu jadi catatan kita, catatan Anda sendiri bahwa oh berarti pertanyaan yang begitu itu kurang bagus. Oh pendapat saya yang seperti itu berarti kurang bagus. Dan masalah berikutnya kita evaluasi. Tetapi bahwa kita mencoba terus melakukan sesuatu berpendapat, itu saya kira sangat bagus. Dan pendapat kita tentu dihargai oleh orang lain. Sama, sebaliknya juga seperti itu. Anda ketika ada orang lain berpendapat, walaupun pendapat itu menurut Anda, mohon maaf ini tanda kutip, enggak mutu menurut Anda, hargailah. Hargailah pendapat orang lain, agar ketika suatu saat Anda berpendapat, pendapat Anda juga sama-sama dihargai. Proses demokrasi ini dikembangkan dalam organisasi kita. Saling menunggu itu sebenarnya juga bagus juga sih, tapi ketika berbuat baik, saling menunggu itu malah kadang-kadang orang bagus. Untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, jangan saling menunggu, silakan saling mendahului. Berpendapat, ingin menyampaikan sesuatu, ide, itu menurut saya berbuat baik. Dan itu tidak harus saling menunggu. Anda punya ide, sampaikan. Tentu ada mekanismenya. Dalam musawarah, dalam berdiskusi, kita tahu ada mekanismenya. Dan adik-adik saya berharap bisa memahami teknik itu. Ini bagian dari teknik tadi. Kita bisa memahami itu, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu, bisa tidak mengganggu teman-teman kita dalam sebuah tim. Adik-adik, saya kira catatan-catatan yang bisa saya rangkum dari refleksi kita 10 hari itu. Sekali lagi saya berharap, semoga yang 10 hari ini bisa menjadi sejarah dari hidup kita. Bagian dari sejarah hidup adik-adik sebagai seorang pengelola Dewan Kerja. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masa depan adik-adik dan masa depan gerakan Pramuka. Demikian, adik-adik, catatan-catatan yang bisa kami rangkum dari 10 hari kegiatan kita. Semoga semakin memperkuat pemahaman kita terhadap materi-materi di pengelola Dewan Kerja tahun 2020. Terima kasih. Selamat terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik peserta kursus pengelola Dewan Kerja Kualiti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tahun 2020. Di ujung kursus ini, marilah kita senantiasa berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama 10 hari setidaknya. 10 hari itu artinya pagi, siang Anda pakai untuk mendengarkan atau melihat, menangkap materi yang disampaikan oleh kakak-kakak, para instruktur atau para pelatih lewat media online kursus. tapi saya tahu di luar itu mungkin sore atau persiapannya atau mungkin waktu Anda berangkat dari rumah ke kuartir atau sedang mendengarkan secara online, sangat mungkin selama 10 hari itu Anda dapat tambahan ilmu. tidak hanya yang Anda dengar via online. karena biasanya orang belajar itu tentu tidak tidak hanya didapat dari tempat dia belajar saja, tapi lebih dari itu kadang-kadang dia mendapatkan justru selama proses belajar itu. contoh, Anda sekolah di sebuah sekolahan A misalkan. Anda belajar matematika misalnya. Maka ilmu Anda matematika itu mungkin Anda dapatkan di sekolah A itu. Tapi selama Anda belajar ini, beberapa waktu ini Anda akan dapat ilmu yang lainnya. ilmu berkomunikasi, ilmu bertegur sapa, ilmu dan macam-macam lah. Saya berharap seperti itu. Kalau 10 hari ini Anda ikut KPDK, saya berharap ilmu yang Anda dapatkan tidak murni hanya kursus pengelola Dewan Kerja. Tapi justru saya akan mengharapkan Anda menemukan ilmu-ilmu yang lebih menonjol lagi. Misalkan tentang cara berkomunikasi, bagaimana itu etika organisasi, bagaimana menyusun sebuah program. Itu yang kita berharap Anda lebih bisa menonjol setelah saya mengikuti KPDK. Yang tidak kalah penting tentu, ilmu yang Anda dapat ini silahkan dibagi. Percayalah, mungkin Anda mendapatkannya setengah-setengah atau pas-pasan saja. Tapi begitu Anda coba bagi, Anda coba lihat lagi videonya di YouTube, Anda coba putar lagi, Anda coba dengarkan lagi, Anda coba kaji lagi. Siapa tahu dari itu kemudian ilmunya nanti akan semakin bertambah. Karena ilmu itu semakin Anda kaji, semakin Anda coba diskusikan, hasilnya akan menjadi semakin bagus. Saya berharap adik-adik bisa meneruskan itu. Begitu bukan ini selesai, kemudian selesai, enggak. Tapi setelah ini selesai, kita berharap adik-adik bisa mengembangkan itu dengan lebih baik lagi. Selaku panitia dan seluruh pihak yang terlibat di acara ini, saya mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada hal yang kurang berkenan. Mungkin jaringan kadang-kadang tidak bagus atau materi yang mungkin kadang-kadang bagaimana begitu, mungkin ya dihadapan adik-adik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semua itu akan semakin memperkuat posisi adik-adik sebagai pengelola Dewan Kerja. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak adik-adik dari Dewan Kerja yang sudah berusaha keras secara maksimal menyukseskan kegiatan ini. Kakak para purna Dewan Kerja, kakak para andalan yang sudah mendukung acara ini dengan baik, kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga ini semua menjadi bagian dari amal ibadah kita kepada Allah SWT. Kita berharap semoga gerakan pramuka dari waktu ke waktu dengan cara yang kita lakukan sekarang ini tetap eksis, tetap memberikan kontribusinya bagi pembangunan bangsa dan negara. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, kursus pengelola Dewan Kerja Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Timur pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 dengan resmi saya katakan ditutup dan diakhiri. Semoga Allah SWT meridui langkah-langkah kita. Jayalah Pramuka, Satyaku kudarmakan, darmaku kubaktikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.